Intro Halo selamat pagi teman-teman Hari ini Miss Rina dan Miss Arun akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan Kita mau field trip Yeay Nah kita akan melakukan virtual field trip Kita akan mengunjungi tempat-tempat terkenal yang ada di dunia Asik Nanti kita akan melihatnya dengan melalui bantuan internet Google Earth seperti apa ya Nanti kita akan lihat ya teman-teman Tapi sebelum jalan-jalan Miss Rina Kita mau lihat dulu sebuah video untuk mengingatkan teman-teman Apa saja yang perlu dipersiapkan ketika jalan-jalan keluar negeri Oke? Oke Yuk kita lihat Teman-teman ini adalah Ana Ini pertama kalinya Ana akan pergi ke luar negeri Ana mengajak kita untuk melihat apa saja yang perlu dipersiapkan ketika akan pergi ke luar negeri Ana dan ayah sedang mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa Barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam koper Koper adalah sebuah benda yang akan kita gunakan untuk menyimpan pakaian dan barang-barang pribadi saat berbagian Lalu apa lagi ya yang perlu dipersiapkan? Ayah dan Ana akan pergi ke negara Brazil Nah sebelum pergi mereka perlu mempelajari negara tersebut Mereka perlu memiliki panduan perjalanan yaitu buku untuk wisatawan untuk mengetahui informasi penting tentang tempat yang akan dikunjungi Untuk sampai di negara Brazil anak dan keluarga akan menggunakan pesawat Yaitu alat transportasi yang bentuknya besar dan berat Memiliki sayap dan mesin dan digunakan untuk perjalanan jarak jauh Untuk berpergian dengan menggunakan pesawat teman-teman harus pergi ke bandara Nah apakah teman-teman sudah siap? Kita akan jalan-jalan secara virtual Seperti Ana sebelum pergi kita perlu ke bandara untuk naik pesawat Let's go! Nah teman-teman ayo kita berangkat Kita akan naik pesawat Ini suasana di dalam pesawat Teman-teman harus duduk sesuai dengan tiket yang sudah dibeli Wah lihat teman-teman Pesawatnya sudah mulai running di landasan Siap untuk terbang Kita akan pergi kemana sekarang Miss Rina? Kita akan pergi ke China Kita akan melihat satu bangunan terkenal yang ada di China Namanya tembok raksasa China Atau biasa disebut grid wall Nah yuk kita lihat ya Kita mau menuju ke grid wall teman-teman Ada apa ya di sana? Yuk kita lihat bersama-sama Ini dia teman-teman Bangunan ini Bangunan terpanjang yang diciptakan oleh manusia Dan bangunan ini bangunan yang sangat terkenal teman-teman Panjang bangunan ini 80.851 km Wah Sangat panjang Wah lihat teman-teman Banyak orang yang berkunjung ke situ ya Sebelum ke sini Juga ada anak tangga yang harus dilalui Nah bisa duduk-duduk juga di sini teman-teman Lihat ada yang sedang melukis sepertinya Nah ini bila kita lihat dari atas Kita juga bisa melihat banyak perbukitan Bagus ya pemandangannya Miss Betul Tembok besar China ini termasuk dalam 7 keajaiban dunia Oke teman-teman Sekarang kita akan menuju ke benua Eropa Kita akan pergi ke negara Prancis Wah kita mau lihat apa ya di sana Nah ini dia teman-teman Ini adalah menara Eropa Wah lihat Menara Eropa Berada di suatu tempat yang sangat luas Nah ada taman bermainnya juga teman-teman Menara Eropa ini Ini dibangun dari besi-besi teman-teman Berada di Camp de Mars Di tepi sungai Saint di kota Paris Menara Eropa menjadi menara yang sangat terkenal di dunia Tingginya adalah 325 meter Wah tinggi sekali ya teman-teman Dan fungsi menara Eropa ini sebagai menara pengamatan Wah seru sekali kita bisa melihat menara Eropa ya teman-teman Sekarang kita akan melihat Piramida Mesir Nah ini dia namanya Piramida Agung Kufu Yang merupakan Piramida Mesir terbesar teman-teman Piramida ini disusun dari batu-batu Di dalamnya terdapat mumi Raja-Raja Mesir Kalau kita lihat dari atas Bentuknya seperti limas ya Dan ini bangunannya besar sekali Piramida menjadi bangunan yang terkenal loh di dunia Nah piramida ini dibangun pada abad 27 Atau 2630 sebelum Masehi Untuk jalan-jalan di sini Kita bisa menggunakan untah Kita bisa naik untah ya Miss Rina Ya betul Seperti naik kuda ya kalau di sini ya Nah jalan-jalannya sudah selesai Melihat Piramida di tempat terakhir Kita virtual field trip hari ini Seru ya Miss Rina? Seru sekali Teman-teman Miss Rina dan Miss Arum Sudah jalan-jalan ke beberapa penjuru dunia Nah setelah ini Teman-teman bisa sedikit review Dengan boleh menggambar bentuk-bentuk Yang tadi teman-teman lihat Bisa menggambar atau membuat Dari mainan konstruksi ya Miss Rina Oke Nanti setelah jadi Teman-teman boleh mengirimkan Hasil karya teman-teman Pada Miss Rina atau Miss Arum ya Oke Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti virtual field trip hari ini Bye Semangat selalu Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.